Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infantri Bambang Trisno Hadi melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Kabupaten Sambas. Kunjungan ini sekaligus memperkenalkan dirinya yang baru saja dilantik menggantikan berijen TNI Bambang Ismawan pada Oktober lalu. Kunjungan dan silaturahmi ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas, Jumat malam 2 November. Kolonel Infantri Bambang Trisno Hadi beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Sambas, Haji Adbaro Minsuhaili dan Wakil Bupati Sambas, Haji Hairia. Acara kunjungan dan silaturahmi ini juga dihadiri Komandan Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Abdul Rahman, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, para camat, kepala desa, dan para tokoh di Kabupaten Sambas. Dalam pidatonya, Danrem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infantri Bambang Trisno Hadi mengatakan, kunjungan kerja yang dilaksanakannya ini, selain memperkenalkan diri sebagai Danrem 121 Alambana Wanawai yang baru, kunjungannya kali ini juga ingin memantau kondisi Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Danrem mengatakan bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi budaya yang luar biasa dengan berbagai keberagaman, di mana dia sempat melakukan kunjungan ke PLBN Aruk, ke pos TNI di Perbatasan, dan Istana Alwat Sekubila Sambas. Di Kabupaten Sambas, kemudian langsung menuju ke PLBN Aruk. Di situ kita bisa melihat betapa megahnya PLBN yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kemudian kami juga berkesempatan melihat satuan-satuan pos-pos Satgas Pantas TNI, termasuk yang ada di wilayah Malaysia, pos Biawak. Kami lihat, Pak Bupati, bahwa Sambas ini mempunyai potensi yang luar biasa, terutama dari segi budaya, ada keragaman dan keunikan budaya, terutama budaya Melayu yang sangat penonjol di situ. Kemudian Kraton juga, kemudian Masjid Jami sebagai Masjid Tertua, ini merupakan dua situs yang luar biasa apabila dikembangkan bisa menjadi destinasi wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan lagi yang mengucapkan terima kasih dan kami mohon doa restu dukungan dan kerjasama dari Pemda dan juga segenap komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas agar kami dapat melaksanakan tugas sebagai Komandan Korem 121 Alambana Wanawai dengan baik. Bupati Sambas, Haji Adbar Ramin Suhaili dalam pidatonya mengatakan, kedatangan dan rem 121 Alambana Wanawai ini menambah hubungan erat dan silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Sambas bersama TNI sebagai mitra kerja khususnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dalam kesempatan ini, Bupati mengatakan, masyarakat Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tentu sangat rentan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, Bupati Sambas sangat mendukung sepenuhnya program dan kegiatan guna terciptanya situasi yang kundusif di wilayah Korem 121 Alambana Wanawai, khususnya di Kabupaten Sambas. Selaku Kepala Daerah dan atas nama pemerintah Kabupaten Sambas, mengucapkan selamat datang kepada dan rem 121 Bapak Kolonel Infantri Bambang Trisno Hadi. Beserta rombongan, mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak dan rem di Kabupaten Sambas ini menambah erat tali silaturahim antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan jajaran TMI sebagai mitra kerja khususnya dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sambas yang kami cintai. Bapak dan rem dan hadirin yang saya hormati, Kabupaten Sambas menjadi sebuah kabupaten dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat 2 Bengkayang di mana Kabupaten Daerah tingkat 2 Sambas di Mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Mekayang dan Kabupaten Sambas dengan ibu kota di Sambas di mana Kabupaten Sambas terdiri dari 19 kecamatan dan 193 desa. Kabupaten Sambas sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tentunya sangat rentan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Daerah mendukung sepenuhnya program dan kegiatan guna terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Koren 121 khususnya di Kabupaten Sambas. Menikapi kondisi sekarang ini dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing serta terprovokasi isu di media sosial yang tentu kebenerannya yang dapat membuat perpecahan di Kabupaten Sambas yang kita cinta ini dan diharapkan dapat bersikap lebih cerdas dalam berpedia sosial. Usai menyampaikan pidato, Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas memberikan cendera mata berupa kain tenun asli Sambas kepada Danrem 121 Alambana Wanawai Kolonel Infantri Bambang Trisno Hadi beserta istri. Indra Nova, CSM TV mengabarkan Terima kasih.